disini saya disediakan masalah namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosok gitu ya jadi ada kua enggak ada yang ada soal jadi pertama selalu hadapi masalah dengan senyuman semuanya plus gitu kan solusion berapa? iya betul biar ada inspirasi ini kan tentang usia ada usia eko sama usia pajar kita misalkan usia eko misalkan usia eko usia eko now usia eko sekarang berarti ya itu sebagai X lalu usia pajar now pajar now biar enggak capai nulis ya itu sebagai Y kemudian katanya nih 8 tahun yang lalu usia eko berarti X dikurangi 8 dong kan 8 tahun yang lalu kalau usia eko sekarang berarti dikurangi 8 berarti X min 8 itu katanya sama dengan 1 per 3 dari usianya yang sekarang berarti 1 per 3 dari usianya sekarang apa? iya eko nah kalau udah begini enak tinggal pindah ruas ini kan sejenis nih ini loncat ke sini terbang meloncat di sama dengan tandanya dirubah kalau positif jadi negatif kalau negatif jadi positif karena disini positif berarti berubah jadi negatif sama dengan nah negatif 8 pindah ke sini terbang juga meloncat di sama dengan negatif jadi positif lah gitu ini kan udah sejenis ini kan sudah sejenis tinggal dikurangi aja cara cepatnya ingat kemarin X kali 3 kali kan X kali 3 3 X kurangi 1 X iya betul 2 X don't forget per 3 sama dengan 8 gitu ya cara cepatnya ya kawan-kawan ulangi ulangi X kali 3 3 X ini kurangi kan kalau kurang kurang kalau tambah tambah X kurangi 3 3 X kurangi 1 X 2 X don't forget per 3 nah ini terbang lagi ke sini jadi 2 X sama dengan 8 kali 3 oke jadi ini sama aja dengan 2 X sama dengan 24 jalan-jalan ke sini gitu ya ini sama dengan 2 X sama dengan 24 terus lagi X nya sama dengan 24 per 2 alias 12 itu X umur O jadi umur Eko now itu adalah 12 tapi kan yang ditanyakan umur pajar ya 5 tahunnya akan datang ya hmm dari mana dapat ini yaudah berarti kita dari sini nih poinnya nih usia Eko dan Pajar nih 15 tahunnya akan datang berarti Eko ditambah 15 kan 15 tahunnya akan datang Pajar juga ditambah 15 katanya perbandingannya adalah 3 berbanding 5 kan perbandingan 3 berbanding 5 yaudah ini kali silang ini kali ke sini ini kali ke sini atas kali bawah bawah kali atas gitu ya ini menjadi oke gitu 5 kali 5 kali X plus 15 oke sama dengan 3 kali kan juga nih ke atas Y plus 15 gitu kali silang 5 kali X 5 X 5 X 15 iya betul 75 sama dengan 3 kali Y iya betul 3 Y 3 kali 15 iya betul 45 X nya kan kita sudah punya tuh 12 masukin aja 5 kali 12 tambah 75 sama dengan 3 Y tambah 45 oke 65 kali 16 kan 60 60 tambah 75 sama dengan 3 Y ditambah 45 oke jalan-jalan ke sini gitu kan 60 tambah 75 iya betul 135 45 terbang ke sini atau terus dulu lah begini terus dulu gak apa-apa pelan-pelan aja ya pelan-pelan biar nanti ketika soal diganti atau dimodif dengan apapun kawan-kawan tetap bisa mengerjakannya gitu ya nah ini terbang ke sini loncat sama dengan positif jadi yang gatif 135 dikurangi 3 dikurangi 45 45 sama dengan 3 Y ini kurangi nih berapa iya betul 90 sama dengan 3 Y oke 90 dibagi 3 itu sama dengan Y kan kita mau cari Y berarti Y nya berapa jalan-jalan ke sini lagi Y nya sama dengan 30 oh jadi kalau begitu umur pajar now itu ada 30 tahun hmm ya Y nya kan 30 benar gak coba kita cek katanya umur mereka 15 tahun yang akan datang perbandingannya 3 banding 5 soal tambah 15 15 yang akan datang kan di tanggal 15 berarti 27 per tambah 15 45 benar gak ini perbandingannya 3 banding 5 per kecil bagi 9 bagi 9 baginya disini ya 27 bagi 9 3 45 bagi 9 5 oh benar begitu kan ya berarti jawaban ini benar artinya umur Eko now itu 12 tahun umur pajar now sekarang itu 30 tahun tapi gang karena yang ditanyakan itu adalah usia pajar 5 tahun yang akan datang nah berarti 30 tambah 5 30 tambah 5 jadi 5 tahun yang akan datang itu disini nih nah disinilah gak kelihatan ya tambahin 5 berarti berapa tuh tambahin 5 5 tahun yang akan datang nah ini sama dengan disini ini ke atas tambah 5 sama dengan 4 35 tahun oh berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat itu adalah yang B begitu kawan-kawan understand any question steady steady mantap gitu ya oke kalau mantap lanjut ke soal nomor berikutnya nah soal ini juga datang dari seorang sahabat kita saya lupa lagi siapa nanya namanya beliau gitu ya namun siapapun itu yang telah bertanya tentang soal ini halo salam kenal dan terima kasih atas pertanyaan diberikan mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermahat untuk kawan-kawan semua ada khususnya yang bertanya gitu ya jadi katanya 30 bagaimana beliau mengerjakan soal cat ya cat lalu menemukan soal seperti ini bagaimana katanya solusinya nah kalau gak salah begitu kalimatnya tapi saya lupa lagi siapa itu saya cari-cari gak ada gitu belum ketemu jadi gini caranya kalau menemukan soal seperti ini pertama ya kita hadapi dulu dia dengan senyuman semayipus gitu ya solusinya biar apa iya betul biar ada inspirasi nah cara mengerjakan ini artinya nih 33% dari 163 itu artinya 33% kali gitu dari itu kali 163 gitu nah ini sama aja dengan 33 per 100 kali 163 nah kalau kita menemukan soal seperti ini jangan langsung dibagi 3 dulu eh sorry jangan langsung dibagi 100 dulu susah nanti kalau dibagi nanti jadi ada koma-koma kalikan dulu ke sini nih jadi 163 kalikan 33 3 ke 3 9 3 ke 6 18 ke 8 ke 8 ke 1 ke 3 ke 1 ke 3 ke 1 ke 4 ke 4 gitu kan ya nah kawan-kawan tinggal nah ini karena 3 lagi dikalikan yang sama pasti sama gak usah mikir lagi pasti ini 489 tapi nyamannya 984 gitu mundur gitu 9 17 tambahin nih kan 13 5 jadi ini sama aja dengan 5379 per 100 nah baru kalau sudah seperti ini kita bagi 100 gitu enak kalau mau bagi 100nya gimana caranya gini ini kan 0-nya 2 terus lagi 5,7 5,3 7,9 0-nya kan 2 coret 2-nya coret 0-2 mundur dia 2 langkah 1,2 ah berarti komanya disini ini artinya sama aja dengan 53,79 udah diselesai jadi 33% dari 163 adalah 53,79 begitu kawan-kawan understand ini question minap-minap jadi mantap jadi untuk menyelesaikan soal ini dia kan gaji minimumnya gajinya kan gajinya gajinya itu sama dengan 210.000 sementara dia berharap dapat 370.000 oke gitu ya nah berarti dia harus nyari berapa lagi itu sampingannya gitu kan kalau gaji pokoknya kan gaji minimumnya kan ini 20.000 per minggu nih sementara dia mengharapkan ini berarti dia harus nyari sampingan itu sisanya berarti ya 160.000 kan atau di menuan dulu nih 370.000 dikurangi 210.000 artinya berarti dia harus nyari 160.000 lagi nah 160.000 ini bisa dicari dari mana gak mungkin dong hasil korupsi gak dosa gak boleh gak boleh korup ini dosa nanti lagian haram gitu kalau haram gak akan berkah jadi lebih baik ya kita harus cari dengan cara lain cara lain gimana nah kebetulan perusahaan ini sudah berbaik hati memberikan komisi sebesar 10% dari jumlah penjualan di atas 3 juta oh jadi ini harus kita cari dari dari mana dari tadi bukan dari komisi dong komisi yang akan diberikan 10% kalau dia di atas 3 juta di up 3 juta ya gitu maka otomatis dong yang ini berarti 160.000 ini sama aja dengan kita mencari ini aslinya kan gini jadi 10% kali berapa kan komisi 10% kali berapa berapanya kita kasih kotak supaya hasilnya 160.000 nah gitu karena kita sudah dikasih tau nih kita kurangnya 160.000 gitu kan kita berharapnya 370 nah untuk nyampe 370 dari 10 kan 160.000 lagi 10% kali berapa supaya dapet 160.000 kan gitu kotaknya kita ganti misalkan X atau Y boleh atau A boleh nah ini sama aja dengan 10 per 100 kali A berarti 10 per 100 A sama dengan 160.000 gitu nih kita pelan-pelan aja ya karena nanti kalau misalkan soal di modif dengan jilis apapun kawan-kawan tetap bisa mengerjakannya gitu nah ini terbang ke sini gitu jadi 10 A sama dengan 160.000 kali 100 kan terbang ke sini gitu karena yang kita cari itu adalah A berarti 10 nya juga coret nih coret pindahin ke bawah pindahin ke bawah gitu jadi ini sama aja coret-coret jadi A sama dengan 160.000 atau 10 iya betul 1.600.000 oh jadi A nya 1.600.000 jadi kita harus bisa mencari atau menjual bukan mencari ya menjual barang 1.600.000 tapi ini akan diberikan kalau di atas 3 juta kan tadi otomatis dong jadi yang ditanyakannya kan di sini berapa minimum penjualan yang harus dicapai selama 1 minggu jadi penjualan minimum penjualan minimum yang harus dicapai dicapai selama 1 minggu selama 1 minggu oke kita terus aja deh gak apa-apa ya adalah nih sama aja dengan kita harus menjual 1.600.000 tapi ini akan diberikan kalau di atas 3 juta otomatis dong ini harus kita tambahin dengan 3 juta gitu bukan hanya ini saja karena kalau 1.600.000 gak mungkin dikasih 10% 10% itu akan dikasih kalau di atas 3 juta jadi harus tambahin 3 juta oh berarti ini total 4.600.000 oh berarti kalau begitu nih nih biaya minimum penjualan yang harus kita capai dalam seminggu itu adalah 4.600.000 baru deh kita akan memperoleh seminggu nya itu gaji 370.000 ditambah dari gaji mingguan minimum mingguan 20.000 ditambah komisi bonus ya bonusnya 150.000 gitu kawan-kawan ya understand mantap ya kalau mantap oke kita mantapkan lagi soal apa pengetahuan kita mengenai soal yang ada kaitannya dengan contoh kasus barusan oke nih disini sudah disajikan sebuah masalah lagi nih namun apapun masalahnya minumnya iya betul tebotos rosok jadi selalu hadapi masalah dengan senyuman this my post solution biar apa iya betul biar ada inspirasi nih kalau ini seorang sales makanan ringan nah dibaca sekaligus ya seorang sales makanan ringan maksudnya memperoleh gaji minimum 350.000 rupiah per minggu nah sekarang gajinya 350.000 per minggu jika jumlah penjualan di atas 3 juta kembali lagi 3 juta sama kayak barusan ya maka dia memperoleh komisi 10% dalam dalam minggu ini dia memperoleh gaji sebesar 600.000 rupiah berapakah jumlah total penjualan minggu ini oke berarti sekarang yang ditanyakan total penjualan minggu ini nah sama aja kayak barusan sebetulnya ya berarti ini kan gini ini awas ingat hati-hati yang harus kita berusaha dari ini 10% ini komisi ini 10% ini atau bonus 10% ini akan diberikan kalau penjualan di atas 3 juta jadi kalau di bawah 3 juta itu gak akan dikasih makanya nanti ini harus ditambahin dengan 3 juta gaji jaji sales ini kan 340.000 mentara dia sekarang mendapatkan 600.000 600.000 rupiah oke nah otomatis dong dia kelebihan berapa tuh iya betul 250.000 oh berarti dia dapat bonus 250.000 gitu nah cara menentukan dari mana kita dapat 250.000 ini berarti kan ini sama aja dengan anggap kita komisinya itu sebagai atau ini komisi itu diperlukan dari komisi ya 10% kali berapa kali sesuatu kotak hasilnya 250.000 gitu kan ya iya sama aja dengan kita anggap kotaknya misalkan A dulu ya kayak barusan ya jadi ini 10% 10% atau 10% ini kita ubah jadi 10% 100 kali A itu sama dengan 250.000 gitu kan oke nah ini terbang lagi ke sini 10A sama dengan 250.000 kali 100 kan kita mencari A ya A sama dengan 250.000 iya betul kali 100 dibagi 10 coret-coret oh jadi A nya berapa tuh iya betul 250.000 jadi 2 juta 100.000 ya 2 juta 100.000 oh A nya 2 juta 100.000 nih tapi kalau kayak begini aja itu kan di bawah 3 juta gak mungkin dikasihin 10% ini kalau di bawah 3 juta makanya nih untuk mencari tahu berapa total penjualan minimumnya yaudah ini si 3 juta nya nah 3 juta nya kita tambahin dengan 2.500.000 oke gitu ya oh jadi kalau begitu nanti dia si sales ini harus bisa menjual barang itu atau makanan ringan itu ya dengan perolehan uang sebesar 5 juta 500.000 rupiah per minggunya baru deh dia akan memperoleh gaji 600.000 dimana 350.000 dari gaji pokok minimum per minggunya ditambah bonusnya 250.000 begitu kawan-kawan jadi jawaban yang pertama adalah yang C yaitu 5 juta 500.000 rupiah berbicauan sen enak-sen inap-inap steady steady mantap sub indo by broth3rmax